Ankle breaker dan crossover adalah salah satu seni yang paling disukai semua pecinta dan pemain basket. Seperti yang satu ini. Disini Harden membuat Ricky Rubio kelihatan kayak pemain basket yang gak bisa main. Atau yang satu ini. Tapi jangan kemana-mana karena masih banyak ankle breaker dan crossover yang jauh lebih memukau dari dua hal tadi. Untuk yang pertama ada Jason Williams yang menggocek salah satu guard defender terhebat yang pernah ada di NBA. Jason Williams sempat booming karena gaya mainnya yang mirip streetball dan ia melakukan ini. Bisa-bisa hanya Jason mempermalukan Defensive Player of the Year. Bahkan Payton tak terima dengan ini. Next ada James Harden yang mempermalukan Jamal Murray. Jamal Murray memang sempat booming karena performanya di playoff 2020 yang membawa Nuggets ke final wilayah barat. Tapi dibalik itu sebelumnya ia pernah mendapat momen paling memalukan dalam hidupnya. Well, setidaknya ia tak membuat lawannya berputar-putar kayak anak kecil. Karena yang dilakukan Stephen Curry-Keru di Gobert ini benar-benar membuatnya seperti naik komedi putar. Disrespectful. Tapi gimana kalau selanjutnya ada ankle breaker yang dilakuin sama Kyrie Irving ke salah satu pemain paling sial dalam sejarah NBA, Brandon Knight. Saat itu Irving masih di musim keduanya dan masih sangat muda. Dan ia melakukan ini. Tegas sekali Irving. Dan gak hanya sekali, tapi dua kali. Oh my god. Bahkan komentatornya aja gak bisa berkata-kata. Irving membuat naik melakukan lompatan terpendek dalam sejarah NBA. Cuma segini. Yang selanjutnya ini lebih memukau lagi. Gimana rasanya kalau Anda meng-ankle break seseorang tanpa melakukan dribble sama sekali? Loh, bukan saya crossover sama ankle breaker harus dribble ya? Hmm. Setidaknya pemain yang di-ankle breaker ini gak terkenal. Tapi gimana kalau dilakuin ke salah satu bintang dan permain tercepat dalam sejarah NBA? Pasti memalukan sekali kan? Oh, ada yang lebih gila lagi. Gimana kalau kali ini bukan hanya dilakuin ke bintang dan pemain tercepat, tapi point guard terhebat dalam sejarah NBA? Kalau gue jadi yang di-ankle breaker, kayaknya gue samperin pas setelah main tuh. Ini Chris Paul main basket atau skateboard sih? Untuk yang selanjutnya ini, sampai bikin orang yang di-ankle breaker hilang arah dan mabuk. Ya, Lance Stevenson memang terkenal sebagai pemain yang suka membuat onar. Perilakunya yang annoying, seperti meniup telinga LeBron membuatnya booming dan banyak dibenci. Tapi satu skill yang ia punya dan terbilang underrated, yaitu skill ankle breakernya. Gak tau kenapa gue seneng banget cuy, ngelihat selebrasi Stevenson setelah ankle break. Tapi yang satu ini, bener-bener bikin lawannya keliatan kayak orang mabuk. Nih, lihat. Bangku jadangan Lakers sampe ada yang kayak gini loh. Emang gila banget sih tapi. Well, gimana kalau yang ankle break ini salah satu pemain terpendek dalam sejarah NBA? Dan Robynchon mungkin tau karena ditinju KO sama Jake Paul. Tapi di samping itu, ia adalah pemain yang sangat hebat. Ia bahkan pernah menang dalam kontes. Tak hanya itu, ia juga jago crossover. Bahkan sampe membuat lawannya split di lantai. Hah? Wait, karena masih ada yang lebih memalukan. Coba kalian bayangin, gimana kalau kalian udah di detik-detik akhir, skornya sengit, lagi tegang-tegangnya, tiba-tiba kalian di ankle breaker. Haduh. Epic banget kan? Tapi gimana rasanya kalau kalian di ankle breaker nih? Terus pas kalian jatuh, kalian ditolong berdiri sama yang nge-encle breaker kalian. Aneh tapi lucu ya? Gak, ini gue bingung. Ini defender-nya Lonzo, ini main basket atau main apaan nih? Coba skenario lain. Gimana kalau setelah kalian jatuh di ankle break, tapi gak langsung ditembak? Tapi kalian diliatin dulu beberapa detik. Malu kan? Terus pas ditembak masuk. Haduh, gimana harga dirinya tuh? Well, ngomong-ngomong tentang basket, gak afdol kalau gak ada nama Michael Jordan. Michael Jordan sekarang udah tua, jadi cuma bisa nonton dari pinggir lapangan. Dia sekarang adalah pemilik dari tim Charlotte Hornets. Tapi gimana kalau ada ankle breaker yang bisa bikin Michael Jordan terpukau? Wah lu, jangan ketawa lu Jordan. Kalau lu yang di ankle breaker gimana? Lu malu kan pasti? Yang lebih parah, ini dilakuin sama Iverson yang masih rookie, baru musim pertama masuk NBA. Padahal Jordan adalah salah satu defender terhebat sepanjang masa. Gak hanya itu, tapi Iverson pernah meng-angle break seorang pemain, lalu berjalan di atasnya. Iverson, mothered by Lowe. Iverson, yes, how about that? And the steps over to... Ya, so disrespectful. Tapi ada satu kesamaan dari semua angle breaker ini, yaitu mereka yang di angle breaker kebanyakan berakhir cuma duduk di lantai. Keren sih, tapi kurang seru. Gimana kalau gue bilang, ada angle breaker yang bikin lawannya gak cuma duduk, tapi bahkan sampai tiduran terkapar di lantai. Tuh, hampir aja tiduran kan? Gimana kalau yang lebih parah lagi? Bahkan pipinya sampai nyentuh ke lantai. BTW ini jadi salah satu foto terepik guys di dekade ini. Keren banget. Ada lagi nih, yang lebih seru. Karena gak cuma tiduran, tapi hampir aja cedera parah dan pensiun. Cuma karena di angle breaker. Bayangin nih, kalau sampai Pierce pensiun gara-gara ini. Udah pura-pura cedera gara-gara mau berak, pensiunnya gara-gara angle breaker lagi. Malu banget cuy. Gak cuma itu, tapi Paul Pierce juga pernah dipermaluin sampai dia merangkak di lantai. Hah? Gimana tuh? Kan kayak anak kecil aja. Tapi masih aja ada kesamaan dari semua angle breaker ini. Yaitu cuma dilakuin ke satu orang. Yes! Bisa aja kan sekali angle breaker, dua orang jatuh. Kayak yang dilakuin sama James Harden ini. Buat kalian yang belum tau, dua orang yang di angle breaker James Harden ini berkali-kali masuk All-NB Defensive Team loh guys. Patrick Beverly dua kali, Paul George empat kali. Hmm, memalukan. Anyway, itu aja guys daftar aksi crossover dan angle breaker tergila dalam sejarah basket NBA. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed at Easy Sportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuih, buruan di serbu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video. Halo!